Intro Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan teacher anak Hari ini teacher mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan Kita mau berdoa terlebih dahulu Anak-anak yang di rumah bisa berdoa, ambil sikap doanya Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji engkau dan mendengarkan firman Tuhan Tolong kami, supaya kami dan anak-anak yang di rumah Senantiasa selalu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Ampuni dosa kami yang kami lakukan Baik dengan pikiran, perkataan dan perbuatan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Nah anak-anak Hari ini laut se mau mengajak anak-anak memuji Tuhan Dua lagu ya Lagu yang pertama judulnya aku ingin kabarkan injilnya Aku ingin kabarkan injilnya Kabarkan injilnya, kabarkan injilnya Padahal kawan-kawanku semua datang kepadanya Aku ingin kabarkan injilnya, kabarkan injilnya Akan hidup kepada saudara, selama semuanya Nah anak-anak Kita harus senantiasa mengabarkan injil ya Terutama kepada teman-teman kita Saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus Selanjutnya lagu kedua judulnya Ada kuasa dalam darahnya Kita menyanyi dua karya Ada kuasa dalam darahnya Ada kuasa dalam darahnya Darah anak umbala Ada kuasa dalam darahnya Darah anak umbala Darah anak umbala Ada kuasa dalam darahnya Darah anak umbala Nah anak-anak kita sudah menguji Tuhan Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Halo anak-anak Jumpa lagi dengan Alse Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Harap duduk diam Tidak ada yang ngomong lagi Tidak ada yang ganggu teman lagi Tapi sebelumnya mari kita berdoa Berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Ucap syukur Untuk kesempatan Kami boleh datang di hadapanmu Tadi kami sudah memuji kau Menyembah kau Lihat pujian Saat ini Kami mau duduk diam Untuk mendengarkan firmanmu Tolong kami Ampuni segala dosa pelanggaran kami Lewat pikiran Perkataan Dan Perbuatan kami Sehingga kami dapat Menerima kebenaran firmanmu Dan bahkan kami dapat Melakukan firmanmu Dan dapat Menceritakan Kepada Orang-orang lain Terima kasih Kami siap mendengar firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke Hari ini Kita akan Mendengarkan firman Tuhan Yaitu Tentang Kelahiran Yesus Sang Mesias Kalau kita melihat Alkitab Kita buka Alkitab Terdapat di Lukas Pasal 2 Ayat 1 Sampai 20 Kalau kita Melihat Buku Injil Tuhan Yesus ini Itu Di pelajaran 11 12 dan 13 Karena disini Akan dibagi Dalam 3 bagian Kita akan Mempelajarinya Yang pertama Tidak usah Hanya membacakan Sedikit-sedikit Ya Alkitabnya Lukas Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Demikian Bunyi firman Tuhan Pada waktu Itu Kaisar Agustus Mengeluarkan Suatu perintah Menyuruh Mendaftarkan Semua orang Di seluruh dunia Ini adalah Pendaftaran Yang pertama kali Diadakan Suatu Kyrenius Menjadi Wali negeri Di Syria Ini Kelahiran Yesus Adalah Bukan Satu cerita Atau karangan Orang Tapi ini Benar-benar Sudah terjadi 2000 tahun Yang lalu Yesus Adalah Allah Datang Menjermah Menjadi Manusia Kenapa Lalu Sekatakan Disini Bukan satu cerita Karena Kita melihat Disini Ada rajanya Raja Kaisar Agustus Ada namanya Ada wilayahnya Ada kotanya Terus Disini Terjadi Pada saat Pemerintahannya Dia keluarkan satu perintah Yaitu Sensus penduduk Semua orang Harus Mendaftarkan diri Ya Raja-raja ini Semua tercatat Ada buku catatannya Ini benar Membuktikan Bahwa Di jaman Kaisar Agustus Yesus Lahir Terus disini Ada satu bukti yang lain Yaitu Dikatakan disini Kyrenius Menjadi Wali negeri Dimana? Di Syria Ini benar-benar Membuktikan Telah terjadi 2000 tahun yang lalu Kalau kita Melihat catatan Sejarah Kita akan melihat Bahwa Alkitab yang ditulis itu Benar Dan Tadi Lause sudah katakan Cerita Kelahiran Tuhan Yesus Ini bukan Satu dongeng Atau cerita Karangan manusia Ini benar Sudah terjadi Kenapa Yesus harus datang Untuk menyelamatkan Anak-anak Dan Lause Karena kita manusia Yang berdosa Ya ini Sedikit Disitu juga dikatakan Yusuf Dan Maria Pada saat Bertunangan Maria Dia mengandung Sudah besar Perutnya Sudah saatnya Melahirkan Dia juga Karena seorang Penduduk yang baik Dia juga Ikut Di dalam Pendaftaran Masih-masing Pulang ke Daerahnya Alkitab katakan Ya Jadi Yusuf Mengajak tunangannya Kembali Ya ke Daerahnya Ayat 4 Dikatakan Demikian Yusuf Pergi ke Kota Nasaret Di Galilia Di Judea Ke kota Daud Yang bernama Bethlehem Karena Ia berasal Dari keluarga Keturunan Daud Ya Yusuf adalah Keturunan daripada Daud Maka dia kembali Ya Ketempat Halamannya Ketempat Kelahirannya Untuk Mendaftarkan diri Dengan Tunangannya Pada saat Mereka Di sana Alkitab Katakan Maria Sudah saat Melahirkan Ya Kandungannya Sudah besar 9 bulan Melahirkan Maka Karena Pendaftaran Di seluruh dunia Semua orang harus pulang Ya misalnya Orang mana Harus pulang Langsung Misalnya Harus pulang Pondiana Ada yang mau pulang mana Mana gitu ya Langsung lahirnya di Takong Harus pulang Takong Ya Jadi Otomatis Tempat-tempat Dimana-mana Penginapan menjadi Tempat Yang Didatangi Orang-orang Dari Semuanya Penginapan Pada saat Yusuf dan Maria datang Mereka Sudah penuh Tempatnya Ini bagian pertama Yaitu Dari Lukas Pasal 2-17 Disana Dikatakan Ketika mereka Tiba Waktunya Bagi Maria untuk Bersalim Maka ia melahirkan Seorang Anak Laki-laki Anaknya yang sulung Lalu Dibungkusnya dengan Lamping Dibaringkannya Di palungan Karena tidak ada tempat Bagi mereka Di rumah Penginapan Jadi sudah Dikatakan Karena banyak Yang pulang Penginapan Atau yang sekarang Disebut dengan hotel Penuh Yusuf mungkin datang Satu persatu Saya mau Ada kamar gak? Gak ada Sini ada kamar gak? Gak ada Akhirnya Dia Lahir Dilahirkan Dibaringkan Di kandang Binatang Yaitu di Palungan Itu bagian pertama Dari buku Injil Tuhan Yesus Bagian kedua adalah Natal yang pertama Penampakan pada Malaikat Disitu dikatakan Di Daerah itu Ada Gembala yang Tinggal di Padang Menjaga Kawanan Ternak Dan mereka Pada waktu Malam Ya waktu malam Gembala-gembala Disitu Lagi menjaga Sunyi Dingin Dan sebagainya Mereka Ternantuk-ngantuk Mungkin dia jaganya ya Harus menjaga Kenapa harus menjaga? Karena nanti Ada binatang Yang menerkam Binatang Periharaannya Dia harus menjaga Harus Mengusirnya Pergi Supaya tidak dimakan Maka dia jaga Siang malam Giliran menjaga Pada saat mereka menjaga Al-Qiqab Katakan Tiba-tiba Berdiri Malaikat Tuhan Dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan Menyinari Meliputi Mereka Dan mereka Sangat ketakutan Ya bayangin ya Malam yang gelap Di Padang Berumput Yang dingin Tiba-tiba Ada sinar Yang besar sekali Kemuliaan Allah Ya Meliputi tempat itu Lalu Malaikat itu Berkata Jangan Takut Sebab Sesungguhnya Aku memberitakan Kepadamu Kesukaan Yang besar Untuk seluruh bangsa Hari ini Telah lahir Untukmu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Ini adalah Berita Natal Bukan Hanya pada Gembala Pada saat itu Kepada Kita semua Yesus sudah lahir Menjadi Juru Selamat Apa itu Juru Selamat? Juru Selamat Yaitu untuk Menyelamatkan manusia Dari Dosa-dosanya Dan Inilah tanda Bagi kamu Ya Tanda Bahwa Akan Seorang bayi Akan dibungkus dengan Lamping Berbalik Di Palungan Bagian Ketiga Adalah Para Gembala Menyembah Kepada Yesus Kita Katakan Setelah Malaikat itu Pergi Dari mereka Mereka Menenangkan diri Aduh Tenang Tenang Setelah mereka Tenang Mereka Bilang Kita Kita Pergi Membuktikan Maka Mereka Pergi Lalu Mereka Tiba Dan Menjumpai Maria Dan Yusuf Dan Disitu Ada Palungan Ada Bayi Mereka Yang Mereka 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 Sendiri Dan Membuktikan Dan Bahwa Apa yang dikatakan Kabar Suka 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 Bagus Ya Ada yang angkat tangan Tapi Syaratnya ada Percaya Kepada Yesus Siapa yang sudah Percaya Ya Angkat tangan Bagus Yang sudah Percaya Suka 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 Yang kedua, Natal pertama itu penampakan malekat kepada gembala-gembala. Yang ketiga, para gembala menyembah kepada Yesus. Bukan hanya menyembah, tapi dia juga bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik mulai sekarang pulang cerita ya sama mamanya, papanya, adik-adiknya, sama teman-temannya bahwa Yesus sudah lahir. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang ada di syurga, mencap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mencap syukur Yesus sudah lahir untuk kami dan telah disalib menggantikan dosa-dosa kami. Dan dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada saat Yesus datang kedua kali. Terima kasih untuk firmanmu. Ajar kami, berikan kami keberanian untuk bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada keluarga kami, teman kami, dan semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.